Intro Yo, what's up guys, welcome back to channel Lanjut lagi kali ini kita main Ragnarok M Eternal Love Dan versi, dan ini saya record waktu masih CBT Belum OBT Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas build tentang Assassin Atau dari Thief ya Assassin yang kita pakai saat ini Itu merupakan Assassin tipe critical Meskipun sebenarnya saya tidak suka dengan Assassin critical Karena untuk nge-kill orang agak susah Kecuali, kecuali ASBD-nya benar-benar kencang banget teman-teman Kalau ASBD-nya kencang banget musuhnya juga susah kan Pasti untuk nge-kill atau untuk kabur Cuman maksudnya kalau misalkan kita belum punya equip yang memadai juga agak sedikit berat Assassin critical Atau Assassin dulu kita bahas apa sih Assassin itu Assassin ini adalah sebuah job Yang memfokuskan pada hidaran tinggi Dan damage yang sekali hit mati harusnya musuhnya Kok bisa jacat damage-nya sekali mati Ya nanti kita akan menggunakan Nantinya kita akan menggunakan skill yang namanya sonic blue Ini yang saya bahas adalah ketika sampai job 22 teman-teman Yang 22 transcend Assassin cross aja Kita belum sampai gilotin cross Apa sih sonic blue itu teman-teman Sonic blue itu ini Nah seperti itu Ini masih level 3 jadi musuhnya tidak mati Harusnya level 10 sudah mati orang Orang ini monster ini Anggaplah itu tadi adalah seorang player Atau player lain Manusia lain manusia lain Player lain Kalian sonic blue Terus tiba-tiba mati Udah dia gak bisa ngapa-ngapain teman-teman Itu keunggulannya Kalau kita main pakai Assassin Jadi satu skill mati Tapi ini tidak berlaku Damage segini ini gak berlaku Kalau ketemu orang teman-teman Ini katanya ketemu monster aja Makanya damagenya gede Loh cacop terus kalau ketemu monster aja Damagenya gede Gimana dong Saya kan pengen Damagenya juga gede Ketika ketemu orang Nah ketika ketemu Orang Nanti ada yang namanya Skill Enchant Enhanced Enchant Enchant Deadly poison Teman-teman Yaitu kalian menggunakan Satu botol Botol Aqua Gak sih Bukan botol Botol racun Itu nanti kalian lemuri Ke senjata kalian Untuk Melipatkan Damagenya Damagenya kalian Teman-teman Belinya kalau gak salah Di item Merchant ini deh Kemarin saya sempat Lihat Nah Nih Kalau dari gambarnya Ini kayak R.O. dulu teman-teman Ini namanya Poison bottle Nanti kalian lemuri Ke senjata kalian Kalian Sonic blue itu tadi Orang Meninggul Nah Cara buildnya Gimana Buildnya Seperti ini Teman-teman Jadi ketika Kalian masih Tiff Ketika kalian Masih Tiff Itu Kalian Semoga kemarin Saya Aginya Aginya Dexnya Dexnya 10 Aginya Cukup Gede STRnya Kemarin Sampai Sekitar 30 Sisanya Agi Jadi ASPD Itu Kenceng ASPD Itu Kecepatan Kalian Mukul Kecepatan Kalian Nyerang Jadi Semakin besar ASPD Kalian Semakin Temulah Musuh Untuk Mati Dan Hidaran Kalian Semakin Tinggi Jadi ketika Kalian Bunuh Musuh Musuh Susah Untuk Mukul Kalian Untuk Tipikal Orang Solo Enak Seperti Ini Kalian Tidak Perlu Heal Kalian Tidak Perlu Beli Potion Tapi Kalian Bisa Hunting Terus Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Itu Status Untuk Tiff Kemudian Skill Untuk Tiff Cacap Ngambil Apa Kita Akan Ambil Seperti Ini Nah Double Attack 10 Wajib Improved 10 Wajib Ini Terserah Mau Yang Marah Dulu Buat Kalian Ambil Silahkan Terserah Kalau Saya Si Ngambil Kemarin Ngambil Double Attack Dulu Jadi Damagenya Dua Kali Dulu Bisa Mukul Musuh Lebih Sering Musuh Lebih Cepat Matinya Cuma Pertanyaannya Ini Saya Record Pas Close Beta Kebetulan Ada Item Namanya Dish Ini Yang Mana Dia Restore HP Kita Terus Menerus Setiap 6 Detik Kalau HP Kita Dibuat 70% Yang Saya Khawatirkan Nanti Tidak Bisa Seperti Itu Jadi Opsinya Kemungkinan Kalau Menurut Kalian Yang Mau Ambil Tiff Kalian Bisa Ambil Improve Flea Dulu Sebelum Ambil Doppel Attack Jadi Istilahnya Flea Kalian Itu Hindaran Kalian Dinaikkan Dulu 30 Doppel Doppel Attack Ketika Open Beta Ini Wajib 2 Ini Harus 20 Skill Pertama Harus Ngambil 2 Ini Menurut Saya Kemudian Sisanya Cacop Kenapa Cacop Ngambil Hiding Dan Embus 10 Sebenarnya Saya Tidak Terlalu Mikirkan Untuk Ambil Ambush Sebenarnya Teman Teman Karena Ini Saya Hanya Iseng Saya Pengen Nyoba Oke Jadi Teman Teman Jadi Gini Untuk Masalah Skills Build Skill Ini Tergantung Build Yang Ingin Kalian Bikin Teman 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 Kalian Mau Bikin Assassin Critical Atau Kalian Mau Bikin Assassin Dagger Assassin Tipe Dagger Karena Setiap Build Status Itu Juga Mempengaruhi Skill Build Skill Yang Akan Kalian Ambil Asumsikan Kita Ambil Build Assassin Build Critical Yang Seperti Punya Kita Ini Ini Saya Statusnya Kemarin Iseng Iseng Aja Luck Kita Pasang 30 Plus 14 Kemudian Agility Kita Masih Pasang 40 Str Masih Pasang 25 Di Level 46 Dan Ini Kita Sudah Lumayan Enak Sekali Karena Critical 30 Kalau Misalkan Buat Leveling Emang Enak Teman Teman Tuh Damagenya 600 600 600 600 600 Ini 30 Ini Masih Agak Sedikit Jarang Keluarnya Mungkin Kalau Pengen Enak Sekitar 40 Atau 50 Critical Gitu Dan Ada Satu Lagi Kalau Kalian Pengen Agak Sedikit Murah Teman Teman Itu Typical Typical Dagger Assassin Typical Dagger Jadi Luck Nya Nggak Perlu Digini Nol Aja Luck Nya Index Nya Ini Mungkin Sekitar 10 Atau 20 20 Mungkin Besar Coba 10 Aja Dulu Kalau Teman Teman Mau Jadi 10 Aja Dex Kemudian Sisanya Masukin STR Sama Agi Usahakan Imbang Atau Paling Aginya Lebih Unggul 10 Jadi ASPD Kalian Fully Kalian Masih Kenceng Tapi Demik Kalian Sakit Nah Kalau Assassin Tip Critical Skill Skill Apa Yang Harus Diambil Assassin Tip Critical Yang Jelas Kalian Harus Mengambil Qatar Mastery Wajib Ketika Assassin Kalau Ketika Tiff Kalian Ini Sudah Saya Reset Teman Teman Ini Cuma Coba Coba Aja Kalau Waktu Tiff Double Attack Ini Tetap Saya Ambil 10 Fenomen Kenapa Tidak Saya Ambil Enchant Poison Ini Juga Kemarin Tidak Saya Ambil Saya Ncoba Ncoba Embus Tapi Kalau Kejadian Seperti Ini Mungkin Double Attack 10 Impro Assafy Satu Kalau Saya Gitu Kalau Menurut OBT Nantinya Saya Ambil Seperti Itu Oke Kalau Assassin Critical Saya Mengambil Qatar Mastery Backsliding Kemudian Enchant Poison Ini Untuk Sisa 10 Terserah Kalian Mau Ambil Apa Mau Ambil Sonic Blue Boleh Mau Ambil Dream To Juga Boleh Kalau Assassin Critical Kalau Assassin Sonic Blue Status Beda Lagi Teman Teman Assassin Sonic Blue Itu Bener Bener Kalian Fokus Ke Skill Sonic Blue Jadi Untuk Status Kalian Pasti Pengen Dead Yang Besar Supaya Pukulan Kalian Tidak Miss Ketika Menghadapi Assassin Lain Atau Kalian Ketemu Hunter Kenapa Kalian Harus Dead Besar Karena Flee Mereka Juga Gede Gede Anggaplah Seperti Ini Flee Assassin Level 46 Dia Sudah 147 Jadi Otomatis Hit Kita Paling Nggak Harus Ini Ya Asumsikan Mungkin Bisa 100 Teman Teman Jadi Kalau Menurut Saya Untuk Assassin Tipe Sonic Blue Mungkin Dex Nya Harus Sekitar 40 Atau 50 Menurut Saya Teman Teman Itu Wajib Kalau Kalian Pengen Nge-hit Assassin Atau Hunter Nah Cacok Tapi Nanti Leveling Susah Nanti Kita Pasti PvP Nya Sekitar Level 90 Teman Kalau Saya Ya PvP Mungkin Level 90 Sebelum Level 90 Saya Tidak Mau PvP Saya Fokus Leveling Karena Saya I Don't Give A Shit About PvP At Low Level Oke Jadi Level 90 Atau 90 Ke Atas Saya Balu PvP Sebelumnya Kita Kebut Level Oke Untuk Skillnya Assassin Cross Sonic Blue Apa Yang Harus Diambil Qatar Mastery Wajib Sonic Blue Wajib 10 Sonic Acceleration Wajib 5 Wajib Mentok Ini Jadi 3 Skill Ini Wajib Teman Teman Ini 3 Skill Wajib Yang Harus Diambil Backsliding Ini Mungkin Akan Saya Ambil 10 Sisanya Mungkin Grimtooth 5 Atau Enchant Poison Ini 5 Teman Teman Jadi Istilahnya Tambahan Damagenya Tambahan Damagenya Kalau Tampak Atk 4 Lumayan Poison Senjata Dikasih Poison Kalau Level 5 Mungkin Harusnya Kalau Ini Dikali 5 Tambah 20 Atk Jadi Jebret Sakit Kemudian Cacop Untuk Assassin Tipe Dagger Gimana Cacop Status nya Assassin Tipe Dagger Lebih Enak Lagi Teman Teman Karena Dia Triple Damagenya Kalau Di RO Online Maksudnya Triple Damagenya Gimana Cacop Karena Dia Kan Dua Tangan Dagger Sedangkan Kita Disini Ada Skill Double Attack Di Tangan Kanan Kita Grag Grag Gini Kan Biasanya Tambahkan Satu Damagenya Tangan Kiri Jadi Otomatis Damagenya Tiga Gitu Harus Nya Harus Seperti Itu Kalau DRO PC Orang Lebih Seperti Itu Dan Skill Yang Di Ambil Itu Adalah Twin Blade Penetration Ini Wajib Sewajib Wajib Teman Teman Karena Apa Ini 5% Charge Reduce Deremon Unit Equipment Defend By 50% Wow Kalau Dulu Si Istilahnya Demek Kanan Kirinya Jadi Naik Gitu Loh Gak Ada Jentang Jentang Apa Berbedaannya Gak terlalu Jauh Antara Demek Tangan Kanan Dengan Demek Tangan Kiri Anggap Itu Dinaikkan Kalau Di ROPC Seperti Itu Tapi Kalau Disini Sekarang Istilahnya Ada Chance Untuk Reduce Enemy Unit Equipment Defend By 50% Jadi Lumayan Sakit Juga Assassin Dual Dagger Kater Mastery Jangan Diambil Sonic Blue Ini Harusnya Harusnya Gak Bisa Dipakai Menggunakan Dagger Tapi Di CBT Ini Beberapa Teman Teman Saya Bilang Katanya Bisa Dipakai Jadi Aneh Gitu Mungkin Masih 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 Salah Oke Kemudian Yang Bisa Diambil Lagi Adalah Backsliding Ini Wajib Untuk Mundur Mundur Ngejar Musuh Bisa Untuk Lari Juga Bisa Kemudian Ancient Yang Poison Bisa Bisa Ambil Full Teman 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 Opsi Untuk Assassin Dual Dagger Itu Gak Banyak Isinya Cuman Twin Blade Penetration Dapat 5 Ancient Poison Ini Juga 10 Bisa Baru 15 Kemudian Backsliding Ini 10 Lagi Baru 25 Ini Kalian Bisa Ambil Semuanya Ini 5 Skill Yang Di bawah Bisa Ambil Semuanya Karena Yang 4 Skill Di Atas Ini Hanya Untuk Assassin Yang Tipe Katar Jadi 4 Ini Bisa Kalian Ambil Kalau Menurut Saya Lebih Baik Ambil Twin Blade Penetration Dulu Terus Backsliding Mungkin Satu Atau Engage Enhance 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 Poison Susah Pak Kurang Lebih Seperti Itu Teman Teman Untuk Build Assassin Oke Jadi Saya Rasa Itu Cukup Mencerahkan Teman Teman Semua Disini Untuk Build Assassin Disini Mungkin Kalau Ada Typical Assassin Lainnya Atau Kalian Punya Saran Untuk Cukup Build Assassin Yang Tipe Ini Kurang Tepat Kalau Status Seperti Ini Oh Ya Untuk Status Assassin Tipe Dagger Status 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 Nya Dex Tidak Terlalu Besar 10 20 Udah Maksimal Untuk Leveling Kalau Untuk PvP Mungkin Beda Lagi Ceritanya Kemudian Agi Otomatis Hampir Sama Kayak Sedikit Diatasnya STR Kalau Saya Supaya Puffly Gede ASBD Nya Juga Gede ASBD Attack Speed Hindaran Attack Speed Nya Gede STR Nya Besar Juga Jadi Damagenya Gede Juga Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Leveling Atau Farming Kalau Menurut Saya Seperti Itu Nanti Kalian Bisa Tulis Comment Di Bawah Kalau Saya Assassin Buat Ini Status Sampai Ini Atau Scale Saya Ambil Ini Kita Bikin Ini Video Ini Dan Video Berikutnya Akan Menjadi Forum Diskusi Dua Arah Saya Memberikan Diskusi Saya Memberikan Saran Kalian Memberikan Saran Ke Kita Enak Sama Sama Maju Kedepannya Teman Teman Assassin Sorry Sama Sama Maju Kedepannya Ragnarok Mobile Eternal Love Indonesia Ini Teman Teman Jadi Istilahnya Nggak Ada Indonesia Bisa Bersaing Dengan Good Se-Asia Tenggara Jadi Jangan lupa Di-like Jangan lupa Di-subscribe Jangan lupa Follow Instagram Kita Kita Ketemu Lagi Next Episode Thank you For Watching See you Next Time Bye 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 Bye